Intro Selamat berjumpa kembali di channel youtube Dr. Tanaman Budi Cahyono Saya Nia, hari ini kita akan ngobrol santai dan berkenalan lebih dalam lagi dengan salah satu dokter tanaman di Indonesia, yaitu Dr. Suswati Seorang dosen di Universitas Medan Area yang sudah banyak berkarya dan salah satunya dalam mengimplementasikan konsep PHT pada budidaya tanaman pisang Selanjutnya acara bincang santai akan dipandu oleh Dr. Budi Cahyono Kepada Bapak Budi, waktunya kami persilahkan Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Suswati Yang telah berkenan kita wawancarai dalam channel Dr. Tanaman Budi Cahyono ini Tadi sudah diantarkan oleh Mbak Mia, salah satu tim kita Bukan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman di bidang pertanian Yang lebih mengenal Ibu sebagai antar di bidang perlindungan tanaman Khususnya nanti fokus kita ke pisang ya Bu Baik, pertanyaan pertama Ibu tentu biasanya terkait dengan riwayat pendidikan ya Bu ya Biar teman-teman tahu bahwa dokter tanaman itu ternyata ada program pendidikannya juga Ya ada Pak Silahkan Ibu menceritakan tentang pendidikan itu bisa dimulai dari SMA dimana sampai dokter Silahkan Bu Ya, terima kasih Pak Budi Ini cerita mulai dari SMA aja ya Pak Supaya nggak terlalu panjang Alhamdulillah saya menamatkan SMA dari SMA Ketanopan Pada tahun 1981 Kemudian melanjutkan program S1 di IPB Itu tahun 1984 dan lulus tahun 1985 Itu dari Departemen Hama dan Penyakit Tanaman Kemudian sebaik dari tamat Saya bekerja di Kopertis wilayah 8 Itu persisnya di Universitas Timur-Timur Kemudian pada tahun 2001 Alhamdulillah disupport melalui beasiswa BPPS Melanjut ke program S2 di Universitas Andalas Tamat tahun 2004 Kemudian saya langsung lanjut ke program S3 Yaitu mengambil prodi ilmu-ilmu pertanian dan lulus pada tahun 2012 Agak lama program S3-nya Karena saya sempat mengambil program sandwich ke Utah State University pada tahun 2009 Sampai 2010 Pak Lebih lengkap jadi Ya Alhamdulillah Dikasih rejik Luar biasa Ibu perjalanan pendidikan Bukannya untuk jadi dokter tanaman Perlu perjalanan panjang Ibu ya Untuk melengkapi Ibu kita S1-S2 sampai S3 Baik Selain pendidikan tentu Ibu juga Banyak belajar dari workshop atau dari Menyikuti teman Organisasi profesi Melengkapi pendidikan formal Ibu bisa ceritakan Baca yang sudah itu Tempuh Untuk melengkapi kepakaran itu di bidang pertanian secara umum Dan khususnya di bidang perlindungan tanaman Silahkan Ibu Alhamdulillah ini dikasih kemudahan juga Pak Budi Kita di samping sudah menyelesaikan program pendidikan formal Kita juga untuk menambah kualitas kompetensi ya Saya mengikuti berbagai kegiatan pelatihan Di antaranya adalah pelatihan mengenai pitopatologi Kemudian juga pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan implementasi Daripada kegiatan-kegiatan pengendalian di lapangan Ini dari kegiatan Yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi besar Seperti Institut Pertanian Bogor Kemudian Universitas Gajah Mada Dan bahkan dari universitas saya sendiri Yaitu dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Luar biasa Memang Ya Alhamdulillah Dalam kegiatan begitu banyak ilmu yang harus kita dapatkan untuk menjadi dokter tanaman yang Dokter tanaman Betul Nah dari pendidikan itu Dari karya-karya Ibu Tentunya ada beberapa produk atau mungkin tidak hanya produk berupa tulisan Tapi juga mungkin hal lain yang bisa Ibu sampaikan di sini Silahkan Dengan berjalannya waktu memang Kalau seorang dokter tanaman itu profesi ya Pak Kita dituntut untuk melakukan kegiatan penelitian Tridharma pendidikan dan pengajaran Penelitian dan pengabdian masyarakat Dimana kita mensinergikan tiga pilar Ini menjadi satu bagian utuh Yang masing-masing berimbang pengembangannya Jadi salah satu produk dari perjalanan panjang diantaranya adalah berbagai publikasi Berkenaan dengan pengendalian penyakit tanaman pisang Itu di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional Kemudian ada produk Mikurija yang kita dapatkan Merupakan inokulan yang berhasil kita eksplorasi Dan kita berhasil produksi Untuk meningkatkan pertumbuhan bibit pisang Dan pengendalian tanaman pisang dari penyakit layu bakteri Kemudian juga alhamdulillah kita tahun 2019 Mendapat penghargaannya itu berupa patent dari Kemenkumham Untuk produk media tanam yang kita perkaya dengan penggunaan limbah berhasil Luar biasa Sampai ada patentnya juga ya Bu Nah saya ingat Bu juga mengelola unit bisnis budidaya pisang Ya benar Pak Budi Itu luar biasa Bisa Ibu ceritakan mengenai tantangan ya di dalam budidaya pisang ini Dan tentu juga terkait dengan tantangan organisme pengganggu tumbuhan atau hama penyakit Silahkan Bu Ya Pak Unit bisnis ini alhamdulillah banyak membantu penyampaian pengelimentasian hasil penelitian ke masyarakat Jadi kita bermitra dengan kelompok tani yang fokus ke pengembangan tanaman pisang Jadi hasil-hasil penelitian seperti produk di koreja Kemudian kompos yang menggunakan lima grasika Ini kita implementasikan dalam perbaikan kualitas daripada bibit dan teknik penanaman di lapangan Ini menjadi unit bisnis yang produktif mendatangkan masukan bagi kelompok tani Dan juga bagi tim pelaksana penelitian pisang dari Pakultas Pertanian Universitas Mindana Area Jadi dengan berbagai kegiatan yang bergerak di penelitian, pengabdian masyarakat Ini kita bisa membantu petani dengan perbaikan kualitas bibit Kemudian dengan perbaikan teknik budidaya yang mereka lakukan di lapangan Seperti yang kita terapkan pada penanaman pisang 2,5 hektare di kebun kelompok tani Demikian Pak Luar biasa, saya ingin Pak 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 Ibu lihat kebun Boleh Pak Ya, baik Ini ada titipan pertanyaan dari seorang alumni universitas di Rio Iya Pak Orang namanya Wulan Sancang Kuning ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Bu Perkenalkan nama saya Wulan Saya merupakan alumni dari Universitas Riau Yang ingin saya tanyakan Kembali lagi ke profesi dokter tanaman Kenapa profesi ini sangat diperlukan Profesi dari dokter tanaman ini penting sekali Kalau tanamannya mau berproduksi tinggi Ya pertumbuhannya harus baik Untuk baik dia harus sehat Jadi memang diperlukan sekali profesi daripada dokter tanaman ini Mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman keseluruhan Tidak terkecuali pisang Hampir semua Diharapkan pada tanaman yang sehat Ini akan maksimal produksi yang kita harapkan Sehat tanamannya Sehat lingkungannya Sehat pengelolanya Dan sehat masa depannya Sehat semua Ini dokter tanaman pakar kita nih Bu Aman sehat Indonesia kuat Indonesia kuat Ada satu lagi nih Bu Pertanyaan Pertanyaan dari seorang alumni Namanya Bulan Satu lagi ada Dio juga Dari untas Lanjang kuning Lanjang kuning Ini akan muncul juga disini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak kesempatannya Baiklah Bu Saya ingin bertanya Apa pesan-pesan itu Kepada kami Petani-petani muda Dan alumni pertanian Khususnya Untuk membajukan Pertanian di Indonesia Khususnya budidaya tanaman pisang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama mahasiswa Yang dituntut adalah Sebenarnya Dapat menyelesaikan Program 144 SKS Tepat waktu ya pak Memang perlu pengaturan waktu Sedemikian rupa Kemudian selain itu Kita juga harus membangun diri Membangun kreativitas Yaitu terutama Untuk jeli memanfaatkan peluang Ya Dalam Membangun jiwa agro-entrepreneur Ya khususnya ini Untuk komoditas-komoditas pertanian Fokus ke pengembangan Budidaya pisang Karena pisang ini adalah Konsumennya sangat banyak Semua umur mengkonsumsi Pisang dan permintaannya Cukup tinggi dari Tahun ke tahun Dan pengelolaannya Juga tidak Tidak sulit Kemudian Kita bisa Mengkreasikan Buahnya Untuk berbagai macam Atau menjualnya Dalam Bentuk segar Kemudian Limbahnya ini Dapat dimanfaatkan Untuk berbagai Kreativitas Jadi memang Seorang mahasiswa Atau lulusan Dituntut Memiliki jiwa Kreativitas Kemudian ulet Kemudian punya Perencanaan yang matang Sehingga lebih produktif Dibandingkan dengan Teman-teman yang lainnya Untuk menjayakan Agro-entrepreneur Berbasis Komoditi pertanian Tidak terkecuali pisang Sehingga Indonesia Ini bisa berjaya Karena tanaman sehat Indonesia kuat Luar biasa Apalagi kalau Bitarah pisang Apa namanya Sangat penting Para Awan dunia itu Banyak memanfaatkan Pisang untuk Menambah energi Yang top Di kitab suci pun Sudah dicantumkan Sebagai Buah surga Makanya namanya Nama latinya Musa Para Bisaka Ya Nama latinya Musa Kalau gak salah Musa itu Maus Artinya Kenikmatan Paradisi Surga Jadi kenikmatan Luar biasa Luar biasa itu Kembali Buah yang Kan ibu Banyak Mengimplementasikan Konsep Pengendalian Hama terpadu Dalam budi Pisang Dalam Berlanjutan Produksi yang Tinggi Ini penting Untuk Para Petani Pisang Apa Bagaimana Teknik-teknik Pengelolaan OPT Atau Organisme Pengaku Tumbuhan Yang Yang dapat Dilakukan oleh Petani Ini mungkin Yang paling penting Boleh agak Panjang Silahkan Memang Pengimplementasian Konsep PHT Pada Agro Ecosystem Tanaman Pisang Ini cukup Komplit Memang Dibutuhkan Yang pertama Itu Perencanaan Penanaman Terkait Nanti Kepengolahan Tanahnya Kemudian Penggunaan Bibit Yang Sehat Biasanya Bibit Kalau Sehat Itu Identik Dengan Kultur Jaringan Tapi Bisa Juga Diperbanyak Dengan Metode Bid Atau Metode Pid Kemudian Pada Saat Kita Melakukan Penanaman Itu Sebaiknya Diaplikasikan Berbagai Agen Hayati Contohnya Adalah Produk Ikurija Yang kami Hasilkan Kemudian Ada Trikoderma Kemudian Pemanfaatan Rizobacteria Kemudian Kita Menggunakan Paritas Yang Pahan Terhadap Organisme Pengganggu Memang Agak Sulit Untuk Mendapatkan Pisang-pisang Komersial Yang Pahan Terhadap Penyakit Tapi Dengan Pengelolaan Agro Ekosistem Tanaman Pisang Mulai Dari Tadi Peningkatan Kualitas Bibit Pengelolaan Tanah Pemeliharaan Tanaman Kemudian Kita Menanam Menanam Berbagai Tanaman Refugia Menanam Sumber 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 Bahan Organik Pada Gawangan Pisang Yang Tujuannya Adalah Untuk Konservasi Daripada Musuh Alam Kelompok Parasitoid Kelompok Predator Daripada Hama Penggulat Penggulung Daun Ini dapat Hidup Pada Tanaman Tanaman Refugia Yang ada Pada Agro Ecosistem Tanaman Pisang Menarik Sekali Istilah Refugia Mungkin Untuk Para Petani Di Lapangan Masih Agak Asing Bisa Ibu Jelaskan Lebih Sederhana Istilah Refugia Dan Implementasinya Termasuk Contoh Tanamannya Silahkan Untuk Tanaman Refugia Namanya Cantik Memang Perlu Dideskripsikan Sehingga Bahasanya Kalau Petani Ini mudah Dimaknain Sebenarnya Semua Tanaman Yang Berbunga Yang Ada Pada Agro Ecosistem Komoditi Pertanian Khususnya Pada Pisang Ini Dapat Dimanfaatkan Sebagai Refugia Jadi Kalau Biasanya Gulma Dikendalikan Sebaiknya Untuk Gulma-gulma Yang Berbunga Ini Tidak Dikendalikan Menggunakan Pestisida Herbisida Dibiarkan Tapi Perlu Penataan Perlu Penataan Sehingga Ekosistem Tanaman Pisang Ini Menjadi Indah Kemudian Bisa Juga Ditanamin Dengan Beberapa Tanaman Yang Berhasil Sebagai Biopestisida Contohnya Adalah Kenikir Kemudian Kemangi Kemudian Ada Tanaman Kalau Saya Nanamnya Lantana Camara Kembang Kotokan Kemudian Ada Titunia Divorsipulia Kemudian Ada Tanaman Kembang Kertas Jadi Banyak Pilihan Sebenarnya Untuk Memperindah Daripada Agro Ecosistem Tanaman Pisang Terima kasih Ibu Secara Kami sudah Mendapatkan Penjelasan Yang Cukup Menarik Dari Ibu Nanti Akan Kita Lengkapi Dengan Foto-foto Dan Video Tambahan Terima kasih Atas Waktu Yang Ibu Berikan Tentu Ilmu Yang Ibu Sampaikan Kami Dan Para Viewer Subscriber Channel Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bagi Ibu Juga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Ibu Diulangi Sekali lagi Pak Tanaman Sehat Tanaman Sehat Indonesia Kuat Terima kasih Demikian Nukro Santai Kita Dengan Dokter Sesuati Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Kembali Di video Berikutnya Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Sampai jumpa